Hai guys, jadi hari ini yang pertama itu kita di Tagloid Nova Hai, kita sudah ada di Gedung Gramedia Hari ini kita mau media visita mulai dari Nova, ke Grid, terus ke... Hai! Hai, dan cewekbanget.com Oh, .id .id, cewek banget Cewek banget .id Cowa banget kalau .com, yuk! Yasmin mau kemana? Iya Tidak, tidak Tidak, tidak Yasmin? Yasmin? Iya Kamu abis di ketok magic Saya Arus Berakasa di filmnya Perfect Berperan sebagai Teddy dan juga sebagai penulis dan sutradaranya Saya Jisi Camilla, di sini berperan sebagai Rara Saya Yasmin Apter, di sini berperan sebagai Lulu Saya Haci Resti, di sini berperan sebagai Prita Imperfect ini film seperti yang anda bisa lihat saya dikelilingi perempuan-perempuan ya Dunia yang sangat dekat dengan kesaharian perempuan yaitu tentang insecurity Soal persepsi kita terhadap diri sendiri Semoga bisa memberikan lawasan atau mindset yang baru buat penonton Kalau aku, Rara itu perempuan yang insecure Dia tuh dari kecil udah di body shaming sama ibunya Dibanding-bandingin terus sama adiknya Adiknya selalu mendapat compliment dari teman-teman mamanya Sedangkan aku selalu mendapat kritik Selalu kayak, aduh Rara gomong banget sih Kalau Lulu dari kecil tuh emang udah dibandingin kayak Rara bilang tadi Udah di compliment, jadi Lulu tuh sangat besar tuh gak bisa terima kritik anaknya Nah, sekali ada yang kritik dia tuh bakalan overthink gitu Kalau si Prita yang tadi sama geng kosan Jadi Prita ini anak kosan, berempat sama neneng, Kiki, sama Sasa tadi Di film ini kayak ngerasa, di sini jelek banget ya? Yang di bioskop tanggal 19 Desember Jadi jangan lupa nonton film Imperfect Uba Insecure jadi bersyukur Bawa ga? Apa sih? Hai, girls! Hai! Hai, kami dari film Imperfect Ya, saya Aras Prakasa sebagai penulis dan saudara Saya Jessica Nila di film ini berperan sebagai Rara Saya Yasmin Aper di film ini berperan sebagai Lulu Saya Celesti di film ini berperan sebagai Prita Film ini mengadaptasi inti pesan dari buku itu dijadikan cerita fiksi Bukunya ga ada ceritanya karena bukunya bukan novel Kalau di sini ada plotnya, ada ceritanya, ada kisah tentang perjuangannya Rara Yang kalau di buku kan Meira tuh kehidupannya ibu beranak dua gitu kan Kalau ini tentang seorang karyawati yang kerja di perusahaan make up Takut lah kalau berat badannya naik gitu, jadi dikasih tantangan kayak gitu Bisa ga ya? Aduh mau ga ya? Tapi begitu, aku ceritain tentang film Imperfect ini Aku tuh langsung kayak jatuh cinta gitu Mulan kecil mulan bundar Jam gadang, adanya dipadang Bocok putih telur Udah? Kok jorong itu ya? Nari yuk! Nari yuk! Eh, lari nop! Lari bawa ke nari! Gak gitu Kencil Kamu yakin ga bisa sampe nikah sama dia? Tutup mata kamu lalu pemain lain menyiapkan suatu benda Dan kamu harus tebak benda apa itu tanpa melihat Oke Gak boleh, belum Udah? Bagus Kamu orangnya cemburuan ke pasangan ga punya? Boleh ga pasangan kamu punya temen dekat yang lewat jenis? Iya, baru juga hasilnya Engga, ga boleh Oh, ini cemburuan Aku cemburuan orangnya Ya, ini dia Oke Ya, jangan lupa teman-teman Sobat Grid tanggal 19 Desember Biar kita nonton film Imperfect Ubah Insecure Jadi bersyukur Rara sebagai pemeran utamanya Tapi di dalam dunia film ini ada banyak spektrum Artinya Rara sebagai kakak itu antara hubungannya Rara dengan Lulu Rara sebagai anak bagaimana konflik dia dengan ibunya yang sejak kecil selalu mendiskriminasi dan body shaming dia gitu Ini salah satu pesan-pesan yang mau disampaikan Kalau kita harus merubah rasa insecure menjadi bersyukur Jadi lebih melihat apa ya, mungkin kita punya kekurangan tapi kita juga pasti punya kelebihan yang harusnya kita bisa syukurin Tapi Yasmin pas masuk, itu langsung adegan sama kak Reza Kita nonton deh